Intro Hey guys, kembali lagi dengan saya di Bunker Mainan Hari ini kita mau buka diecast tank ya Dari Dragon Armor Ini melanjuti dari yang kemarin King Tiger 6003 Hari ini kita akan lanjut ke yang King Tiger 6004 Ini adalah sebuah Diecast tank buatan Dragon Armor Skala 1 banding 72 ya Kita lihat nomor kodenya disini 6004 ya Ini adalah King Tiger Handshel Turret Sama seperti yang 6003 Untuk yang King Tiger ini Ini merupakan King Tiger yang bertempur ya Bersama Schwer SS Panzer Aptilung 501 Ini sebuah tank SS ya Ini settingnya adalah di Battle of the Bulge Tahun 1944 Itu waktu perang di Ardennes ya Di Belgium Oke, sedikit cerita mengenai King Tiger 6004 ini Yang ini saya dapatkan bersamaan dengan yang kemarin yang saya review ya Yang King Tiger 6003 Mereka ini produksinya tuh tahun 2003 ya Yang waktu itu saya beli di Kid Station Progo Ini harganya masih Rp 119.000 Awal-awal lah ini Saya waktu itu kelewatan yang 6001 Akhirnya saya beli yang 6003 dan 6004 Ya, begitu kurang lebih Oh ya, sedikit cerita mengenai grafiknya Kalau yang di foto belakang ini adalah King Tiger juga Tapi ini adalah Porsche Turret Jadi agak tidak sesuai dengan yang display di depan ya Dengan barang yang di depan ini Itu beda Turret Yang A2 Handshel Yang tadi adalah Porsche Oke, tanpa berlama-lama Kita unboxing sekarang ya Ini sudah Di dalam box Silt ini sudah 17 tahun nih Sekarang 2020 baru saya buka Bersamaan dengan adanya Covid ini Jadi banyak waktu di rumah Oke Oh ya, saya selalu buka Ini diusahakan buka pinggir ya Plastiknya Jadi tidak merusak Semua plastik yang di depan Kemarin ini pas buka yang 6001 Itu kelupaan Jadi terbuka semua plastiknya Jadi kalau yang suka packaging yang masih ada dus Masih mau disimpen dusnya Sebaiknya memang tidak dibuka semua plastiknya Kecuali mau di rewrap lagi ya Oke King Tiger yang ini terkenal ya Ada di box artnya Tamiya Ada di macam-macam tempat deh Di Tamiya, Dragon Yang Camo ini memang Camo Ardense Sudah tipikal Yang lumayan terkenal ya Oke, here goes Seperti biasa, Dragon Armor Display-nya itu dapat ini ya Yang Mika Yang Mika plastiknya Terus juga yang awal-awal itu biasa Dia masih ada pelindung ini nih Pelindung Ken Jadi mungkin kanannya tidak patah di dalamnya Yang ini kita coba buka ya Sangat keren nih Oke Kita buka Oke, ini adalah King Tiger-nya Oke, Dragon Armor biasa Seperti biasanya Mengiklutkan sebuah base warna hitam ini ya Dari plastik Dan die-case yang di atas ini Biasa ter-secure ini dengan dua baut disini Oke Mari kita lihat detailnya ya Seperti biasa nih Ardense Camo Dia adalah Tiga Tricolor Camo ya Ada warna hijau Coklat Coklat Dan warna coklat muda ya Dan ini juga banyak Dot-dot-dot Sini Dan dia tidak kelihatan Ada Z-Merit Terus Ini seperti Baru Factory Comeout ya Apa Masih kelihatan mulus ya Cuma mungkin Agak di-weather dikit nih Tidak kelihatan Seperti combat look Turet-nya ini Bisa muter ya Seperti biasa Dragon Armor Ini bisa puter Kiri-kanan Depan-belakang Bisa puter segini Terus juga Untuk Canon-nya Bisa naik turun Gitu Untuk Turet Cupola-nya ini Tidak bisa dibuka ya Jadi cuma Tinggal muter Dan rodanya juga Tidak bisa muter Kita lihat detailnya Tidak ada marking Apa-apa disini Cuma ada Weathering Painting-nya Terus ada Turet number Turet number juga 008 Kita lihat di belakang Di belakang tidak ada Oke Ini kemo Dot kemo ini Keliling ya Dari depan Belakang Atas Sampai belakang Cuma Canon-nya warna hijau Ada sedikit weathering Disini Terus juga Di rodanya juga Ada tricolor juga Keren ya Ini dari Battle of Ardennes Oke Kurang lebih begitu Oh iya Oh iya Seperti biasa Ini bisa dibuka Untuk yang belum Lihat video review Sebelumnya Dia bisa diputer Kira-kira Segini Anglenya Terus bisa dibuka Seperti yang kemarin Saya kasih lihat Di dalamnya Ternyata tidak ada Pemberat Aneh juga Yang waktu itu Saya penter Pernah saya buka Di bawahnya itu Ada pemberat Semuanya dari plastik Keren Model King Tiger Awal ini Model Dragon Armor Awal-awal ini Sangat cukup langka Di Indonesia Saya rasa Sudah tidak ada lagi Dan seperti Saya bilang Saya termasuk Pride Honor Salah satu Yang punya ini Di Indonesia Waktu itu Di shelf Cukup banyak Saya lihat Waktu saya beli Itu mungkin Ada 3-4 Masih ada 3-4 buah Di shelf Cuman Tidak tahu Siapa yang beli Ya pokoknya Salam buat semua Colektor Dragon Armor Di Indonesia Saya salah satu Yang koleksi juga Salam kenal Semuanya Anyway Gitu aja Untuk yang berminat Dengan Dragon Armor 6004 ini Masih bisa dicari Dari eBay Ini masih banyak Yang jual Kalau di luar negeri Tapi kalau di Indonesia Agak jarang aja Oke guys Nanti saya akan Abis ini Foto Video kan detailnya Nanti bisa Lihat detailnya Seperti apa Gitu aja Salam kenal semua Kalau ada yang mau komen Bisa komen di bawah Dan juga Jangan lupa di like video ini Dan ditunggu Subscribenya Untuk channel saya Di Bunker Mainan Thank you semua See you Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton